Halo rakan-rakan mahasiswa, kali ini dengan saya Dewa Gede Satria akan memberikan review tentang laser bisnis. Kita semua tahu bahwa saat ini bisnis laser di Indonesia bahkan di dunia sudah semakin besar. Dinamikanya sudah semakin tinggi, kali ini kita masuk dalam era yang dinamakan era ekonomi laser. Laser ekonomi menurut para ahli itu adalah sebuah bisnis yang memberikan pengalaman yang berkesan kepada konsumen, kepada semua pembeli yang mengkonsumsi produk dari ekonomi laser tersebut. Nah untuk itu pada mata kuliah laser bisnis ini kita akan mempelajari tentang bisnis-bisnis laser yang bisa kita jalankan di Indonesia. Perkuliahan ini memiliki tujuan untuk setiap mahasiswa dapat membuat bisnis plan dalam hal bisnis laser. Tentu saja bisnis plan tersebut haruslah dibuat berdasarkan fakta empirik, tetapi juga perlu divalidasi oleh para ahli, oleh para praktisi. Juga tak lupa perlu mengacu pada konsep teori bisnis laser yang kita pakai dalam buku acuan di mata kuliah ini yaitu Laser Business for Global Environment yang dikarang oleh Susana Horner dan James Warburg. Mata kuliah ini memiliki empat fase pembelajaran, di mana setiap fase kita desain untuk memberikan pembelajaran yang tepat sasaran dan efektif bagi mahasiswa. Pada fase kedua nantinya kita akan lakukan dengan cara blended learning, di mana Anda akan belajar internasional maupun local case study dalam hal bisnis laser. Tentu saudara, untuk mencapai tujuan kita bisa menjalankan bisnis laser tidaklah mudah, karena itu Anda akan memiliki challenge dalam pembelajaran ini, Anda akan memiliki banyak exercise, di mana nantinya untuk mempertajam sense Anda dan pengetahuan Anda dalam hal bisnis laser. Misalnya Anda akan melakukan mini research dalam hal bisnis function yang dijalankan oleh bisnis laser terpilih, yang kita tentukan di beberapa tempat di Surabaya. Mata kuliah ini sangat membantu Anda dan akan memberikan benefit buat Anda bila mana Anda ingin menjalankan bisnis laser di bidang non-food and beverage. Oke guys, hello, welcome to Leisure Business Class. My name is Clarissa, nama saya Clarissa, bisa dipanggil Sasa. Saya merupakan salah satu dosen pengampu untuk mata kuliah Leisure Business atau yang biasa disebut dengan Business Leisure. Oke guys, sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut tentang apa yang akan kita belajari selama satu semester ini. Dalam artian kita akan membreakdown per fase kita belajarnya ngapain aja. Yang pertama, fase pertama adalah Idea Discovery. Di Idea Discovery ini, hal pertama yang akan kalian pelajari adalah Introduction to Leisure Business. Nah, di Introduction to Leisure Business ini, kalian akan belajar tentang apa itu Leisure Business, bidang-bidang apa aja yang termasuk ke Leisure Business, dan Rules and Regulation yang ada di dalam Leisure Business itu seperti apa. Lalu, yang kedua, kita juga akan belajar tentang bagaimana cara memarketingkan Leisure Business secara general. Lalu yang terakhir, kita juga akan belajar tentang sedikit topical issues atau permasalahan yang ada di Leisure Business itu sekarang seperti apa. Oke, untuk fase kedua ini yang merupakan fase value prototyping, di sini kalian diharapkan untuk bisa mengaplikasikan semua teori yang sudah kalian dapatkan di fase 1 ke study case yang akan diberikan oleh dosen. Study case ini ada dalam dua konteks. Yang pertama adalah study case dalam local context, dan yang kedua adalah study case dalam international context. Lalu, untuk fase ketiga, fase ketiga ini merupakan entrepreneurial action. Di sini, kalian diharapkan dapat memanfaatkan pengetahuan dan teori yang telah kalian dapatkan di fase 1 dan kedua untuk membuat B-Plan awal kalian. Jadi, kalian mau buat bisnis dalam hal Leisure Business apa. Lalu, di fase ini kita juga akan belajar tentang marketing dari Leisure Business di setiap sektor yang berbeda. Jadi, kalau misalnya kalian membuat spa, itu marketingnya seperti apa. Kalau misalnya kalian membuat club, itu marketingnya seperti apa. Kalau misalnya kalian membuat tempat pijat, itu marketingnya seperti apa. Untuk fase terakhir yang merupakan fase keempat, yaitu perceived competence. Di fase ini, kalian akan belajar dua hal. Yang pertama, B-Plan yang sudah kalian buat di fase ketiga. Yang lalu, akan divalidasi baik oleh dosen maupun oleh ekspert di bagian bisnis masing-masing. Dan bagian kedua dari fase ini adalah pembelajaran tentang globalization in Leisure Business. Jadi, intinya ke depannya Leisure Business itu tantangannya seperti apa sih? Lalu, masa depan dari Leisure Business, serta tren perkembangan dari Leisure Business itu ke depannya akan seperti apa? Demikian mahasiswa overview dari mata kuliah Leisure Business ini. Kiranya mata kuliah Leisure Business ini mampu mempersiapkan saudara semua menjadi pebisnis di dalam bidang Leisure untuk masa depan pariwisata Indonesia. Saya Dewa Gede Satria. Salam entrepreneur. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.